Hai semuanya, balik lagi di FS DIY Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian lagi Gimana caranya untuk bikin bibir kalian itu kelihatan lebih merah merona Hanya dengan menggunakan bahan-bahan yang alami Nah bahan yang bakalan aku gunakan di video kali ini adalah Bahan-bahan yang mudah ditemukan dan pastinya harganya itu terjangkau Buat kalian yang penasaran, bahan apa aja yang aku perlu Dan gimana cara bikinnya, just keep on watching Bahan yang pertama ada madu, disini aku menggunakan madu murni dari madu TJ yang kayak gini Kemudian bahan yang kedua itu ada kunyit Tapi kalian gak perlu khawatir, kalau kalian gunakan di bibir Ini sama sekali gak bikin bibir kalian itu permanen menjadi kuning Tapi malah bikin bibir kalian itu jadi kelihatan lebih merah Nah sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian gimana cara menggunakannya Pertama kalian ambil satu ruas kunyit kayak gini Ini sebenarnya waktu pertama kali aku pake itu lumayan panjang Dan sekarang masih tinggal segini Jadi pertama kalian siapin tisu terlebih dahulu Untuk ngupasin bagian-bagian di ujung kunyitnya ini Karena kalau gak pake tisu nanti kuku kalian bakalan jadi kuning Jadi aku pake tisu ini Untuk ngupasin bagian ujungnya ini Sedikit aja sampai dia kelihatan basah gitu Sedangkan yang sebelahnya ini kan udah kelihatan kering banget Jadi kita kupas sampai dia kelihatan basah Kemudian kalian sediain jar kosong untuk nempatin si madunya ini Biar kalian lebih mudah untuk mengaplikasikannya aja Kalian aplikasikan secukupnya aja Kemudian kalian ambil kunyitnya Kalian celuk di bagian madu Dan bakalan kayak gini dianya Setelah ini kalian tinggal aplikasikan ke bibir kalian Kalian aplikasikan terus sampai kurang lebih 5 menit gitu Sampai kalian pijat-pijat menggunakan si kunyitnya ini Nah ini adalah hasilnya ketika kalian aplikasikan ke bibir kalian Di awal dia memang kelihatan agak menguning di bagian bibir kita Tapi tenang aja lama-kelamaan dia bakalan hilang sendiri Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal diamin sekitar 20 menit Setelah itu kalian bisa bilas Untuk hasil yang lebih maksimal kalian bisa scrub dulu bibir kalian Aku juga pernah bikin DIY scrub Kalian bisa lihat disini Nah setelah kalian scrub bibir kalian Baru kalian aplikasikan kunyit dan madu ini Kalian bisa gunakan ini 2 kali dalam sehari Tapi kalau kalian mau gunakan ini 3 kali dalam sehari Itu lebih bagus Nah kalau aku sendiri biasanya aku gunakan 3 kali dalam sehari Udah kayak jadwal makan gitu Sedangkan untuk malam harinya Biasanya aku bawa tidur Jadi waktu aku aplikasikan aku gak cuci Tapi aku bawa tidur sampai besok paginya baru aku bilas Oke semuanya Semoga video kali ini tuh bermanfaat buat kalian Semoga kalian juga suka sama video ini Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like Comment dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku Karena di setiap minggunya aku bakalan kasih 2 video baru buat kalian Dan pastinya videonya bakalan makin menarik Jadi kalian jangan sampai kelewatan Oke bye Bye